Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Malam ini mari kita renungkan kebenaran berikut ini Saudara, kita ada di satu jaman Dimana media sosial sudah menjadi hal yang biasa Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa Sehingga kita tahu apa yang sedang ngetrend Yang sedang viral Yang sedang dibicarakan banyak orang Dan seringkali Tren pembicaraan saat ini disebabkan oleh media sosial juga Yang mengusungnya Tetapi malam ini saya cuma mau ingatkan kita semua Bahwa sesuatu yang viral Itu belum tentu benar Bisa benar, bisa salah Baik itu berupa berita Atau ajaran Apa saja Jadi jangan patokkan kebenaran itu adalah Viral, bukan Kebenaran malah seringkali dimusuhi Yang viral itu bahkan Yang disukai banyak orang itu biasanya malah Malah viral juga Ini yang Membahayakan para generasi muda Dimana orang muda biasanya belum banyak pengalaman Sehingga ia bisa berpikir bahwa Di sosial media itu semuanya benar Tentu saja itu salah Sebab hoax juga banyak Di media sosial beredar Ajaran yang salah juga banyak beredar Jadi kita jangan menyalahkan media sosialnya Itu tidak bisa dibendung Kitalah yang harus memasang filter Pendeteksi kebenaran Dalam diri kita Harus peka membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Harus selalu memverifikasi Memeriksa ulang Apakah itu benar atau tidak Yang viral itu Jika tidak maka Akan ada banyak orang yang terjerumus Kedalam tren yang salah Makanya ya Kita semua harus punya kemampuan Untuk membedakan Mana yang benar Mana yang salah Sumber kebenaran Satu-satunya Tentu saja Alkitab Segala sesuatu yang tidak sesuai Alkitab Pasti salah Meskipun viral Tidaknya ini diingat baik-baik Jadi jangan kita salah langkah juga Suka mengikuti yang viral Padahal itu salah Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus tidak menginginkan seorang pun binasa Mari bertobat lagi dan belajar Amin Tuhan Yesus tidak menginginkan seorang pun binasa